Di Jakarta, itu lagi ada yang namanya gila boba gitu ya, kayak gila boba Alright, Anda sudah melihat video saya kan sebelumnya tentang yang namanya identity shift Jadi penting banget untuk membuat sebuah identity shift Saya ulangin sedikit aja, disini misalkan ada strangers Kemudian jadi super fans, gimana caranya mengubah mereka Identity mereka dari strangers menjadi super fans gitu Jadi ketika mereka menjadi seorang super fans, maka mereka akan membeli apapun yang Anda tawarkan That's the ideal, ketika anak kecil disini, kemudian identity nya berubah menjadi seorang, misalkan seorang dokter Karena sekolah, kan mereka melalui proses identity shift nih, dari anak kecil masuk ke TK, SD, SMP, SMA, kuliah Lulus jadi seorang dokter, maka apapun atribut seorang dokter, dia akan membeli Jadi kunci dari identity shift adalah supaya mengubah identity seseorang, sehingga setelah dia berubah seperti itu, maka dia akan membeli apapun yang Anda tawarkan Nah kemarin ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, dan gimana kalau misalkan saya jualannya adalah makanan atau minuman, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat komunitas saya, tribe saya, identity shift saya, dan sebagainya Well, kebetulan banget ini ada study case yang cukup menarik di Jakarta terutama ya, saya gak tau di kota Anda, tapi di Jakarta, itu lagi ada yang namanya gila boba gitu ya, kayak, you know, boba Tea kayak gini, milk tea kayak begini, dan idenya adalah, identity yang baru adalah boba lover Jadi mereka mengidentifikasikan dirinya dengan yang namanya boba lover Nah ketika mereka menyebut dirinya sebagai itu, identitas baru seperti itu, maka yang dilakukan adalah, semua brand baru, mereka coba, mereka beli, mereka bandingin, mereka bikin reviewnya Bahkan ada yang namanya kemarin, kalau gak salah ada, kaos boba, anting-anting boba, like crazy, like everything about boba, mereka beli So that's the idea guys, ketika Anda tahu bagaimana membuat strangers menjadi super fans, bagaimana mengubah identity dari yang sebelumnya newbie menjadi tribe chief, misalkan di tribe beliau kita nyebutnya tribe chief atau dari orang yang tidak beragama menjadi beragama, maka apapun atributnya akan dibeli oleh mereka So tugas Anda adalah bukan menjual produk, tapi menciptakan ini, menciptakan sebuah identity Sehingga ketika ini terjadi, maka mereka akan membeli semuanya yang ada tawarkan Ketika seseorang identitasnya adalah dari everyday people, everyday person yang gak ngapa-ngapain di rumah menjadi seorang yang healthy conscious, yang peduli tentang kesehatan, maka apapun tentang kesehatan, dia akan membelinya Mulai dari supplementnya, dari gymnya, dari bajunya, dari catering dietnya, mungkin dari coachingnya, mungkin dari kelasnya, mungkin dari bukunya, mungkin dari bootcampnya, mungkin dari workshopnya That's crazy right? I mean, ketika Anda bisa menciptakan itu, income Anda tidak lagi menjadi cuman satu aja Bukan cuman jualan supplement doang, atau cuman jualan gym doang, tapi Anda menjual semuanya Which is literally, itu yang bisa membuat Anda 10x your income Makanya ketika saya bilang 10x your income, goal Anda simple Bagaimana Anda membuat sebuah identity shift ini, fokus Anda berubah dari sekedar produk menjadi ke market Anda Anda ingin mereka jadi seperti apa, sehingga ketika mereka jadi, Anda bisa menawarkan banyak sekali produk yang mendukung mereka So that's the goal guys, so that's the goal untuk membuat 10x your income So sekali lagi, design your identity shift Kita discuss yuk di komen seperti apa Jangan lupa subscribe, klik notifikasi And see you guys in the next one, bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax